3 pria ganteng ini sempat diakini bakal nikah sama Ayu Ting Ting Usai bercerai dari NG 2014 silam, akhirnya bibuan cantik Ayu Ting Ting sudah menjatuhkan pilihannya pada Adit Prada Najayusman Beberapa waktu lalu Ayu Adit sudah muncul bersama sembari berpegangan tangan Dalam kesempatan berbeda, Ayu minta didoakan yang terbaik Nah, sebelum Adit, 3 pria ganteng ini juga sempat diakini bakal nikah sama Ayu Ting Ting Siapa saja, pria pertama Ivan Gunawan Kedekatan Ayu dan Ivan Gunawan sudah tak terbantahkan lagi Kasih sayang Igun juga tercurah ke keluarga Ayu Tak terkecuali, anak semata wayang Ayu, Bilkis Humairah Razak Sejak Ayu mengandung Bilkis, Igun tak pelit beri perhatian ke Ayu Dia selalu siap membela dan ada di titik terendah pelantun lagu, Alamat Palsu Hingga saat ini, Ayu dan Igun tetap menjaga hubungan baik mereka Hanya saja, pelantaran Ayu sudah diketahui miliki tambatan hati Ayu Igun tak lagi umbar kemesraan di layar kaca maupun media sosial Pria kedua Robi Purba, sosok Robi Purba memang sempat diisukan dekat dengan Ayu Hal itu terjadi karena Robi nampak hadir di momen ulang tahun Ayu pada Juni tahun 2019 silam Presenter ganteng yang hadir tepat di pergantian hari itu mendapat suapan kue dari Ayu Isu Robi jatuh hati pada Ayu kian kencang setelah dipertemukan dalam sebuah acara dipandu Ayu Ivan Gunawan, Ruben Onsu, dan Wendy Cagur Robi beri pernyataan bahwa Ayu adalah tipe wanita yang diidamkannya Sontak penggemar Ayu menjodohkan serta panjatkan doa agar mereka bisa menikah Selanjutnya, pria ketiga ada Didi Riyadi Pertemuan Ayu dan Didi terjadi dalam sebuah acara talk show di salah satu stasiun televisi swasta Yang mana Ayu juga menjadi salah satu host Ditanya tentang Ayu Didi mengaku tertarik, alantaran Ayu merupakan sosok wanita yang kuat dan pekerja keras Pemain sinetron dan drummer band Elemen itu juga mengaku sudah bertukar no telepon dengan sang diduan Melihat kecocokan di antara Ayu Didi, banyak hal layak merestui Terlebih, Didi kerap muncul di kolom komentar Ayu untuk berikan semangat Atau sekedar mengomentari postingan diduan asal Depok tersebut Pada ulang tahun Ayu, tanggal 20 Juni 2020 kemarin Didi kedapatan hadir memberikan kejutan Potret Didi di kediaman Ayu bersama keluarga besarnya Membuat publik yakin bahwa akan ada keseriusan antara Didi dan Ayu Sayang, semua terbantahkan Baru-baru ini Didi mengeluarkan pernyataan kalau ia dan Ayu tidak bisa melangkah lebih jauh Didi merasa bukan lagi umurnya untuk mengejar-ngejar seorang wanita Ketika tahu Ayu seperti tak beri respon, Didi memilih mundur Terima kasih telah menonton